ya sekarang kita disini belajar mengenai persamaan kuadrat dimana kita memecahkan persamaan kuadrat tersebut dengan faktorisasi dan pengelompokan gitu ya kalau persamaan kuadrat yang di depannya gak 2 gini kan kita udah bisa ya misalkan yang x kuadrat tambah apa-apa di belakang ini sama dengan 0 gitu tapi disini ada 2 nya gitu ini menyelesaikan dengan faktorisasi ada caranya kita caranya itu ditambahkan dengan cara pengelompokan gitu ya pengelompokan sendiri itu maksudnya apa sih kalau misalkan kita punya 2A 2 kali A gitu ditambah 5 kali A ini kan sama dengan 2 ditambah 5 dikalikan A gitu kan A nya ini sama yang A ini A ini jadi A disini gitu ya nah sekarang gimana kalau A nya itu 2 kali X tambah 1 ditambah 5 kali X tambah 1 nah ini kan X tambah 1 sama X tambah 1 ini sama jadi bisa kita kelompokkan jadi X tambah 1 gitu dikalikan dengan nah ininya 2 ditambah 5 gitu 2 ditambah 5 karena disini tandanya tambah jadi 2 ditambah 5 dikali X tambah 1 nah seperti itu bagaimana kalau misalkan 2 nya 2 X gitu 2 X dikalikan X tambah 1 ditambah 5 X tambah 1 ini sama dengan berapa sama juga kan X tambah 1 nya kita kelompokkan ini sama yang ini kemudian 2 X ditambah 5 nya bisa kita kelompokkan juga jadi bentuk 2 X ditambah 5 dalam kurung dikalikan X tambah 1 nah itu pengelompokkan nah kita pengen nanti memiliki bentuk yang seperti ini gitu untuk memecahkan persamaan kuadrat pengennya bentuknya kayak seperti ini nah sekarang disini kita bisa lihat koefisien 2 ini sama koefisien 5 ini kita bisa kalikan yang ini 2 dikali 5 sama dengan berapa sama dengan 10 kan nah sekarang cari 2 angka yang kalau dikalikan itu 10 dan kalau ditambahkan itu 11 jadi kita bisa ambil 1 dan dan 10 kan plus 1 sama plus 10 gitu plus 1 ditambah plus 10 11 1 kali 10 10 gitu kan nah itu kita jadi bisa pakai 1 dan 10 ini kemudian kita gunakan itu untuk memecah ini 11 X ini jadi 1 X ditambah 10 X gitu kan kemudian sisanya ini kita tulis lagi 2 X kuadrat tambah 1 X tambah 10 X tambah 5 sama dengan 0 ini kan sama aja kan sama yang di atas cuman ini dipecah gitu nah sekarang dari sini kita bisa sederhanakan yang ini ya 2 X 2 X kuadrat tambah 1 X ini kita bisa diserhanakan jadi 2 X dikali berapa X di 2 X X ditambah setengah gitu ya atau kalau setengah sih kurang bagus yang ngeliatnya ya kita bisa X nya aja yang keluarin X dikali berarti berapa dalamnya 2 X ditambah 1 gitu kan X kali 2 X 2 X kuadrat ditambah X kali 1 ini 1 X gitu kan kemudian disini ditambah ini yang bagian yang ini ya yang hijau ini kemudian ditambah dengan bagian yang biru ini ditambah dengan ini sekitar sederhananya bisa keluarin 5 nya kan 5 dikali berapa jadi 10 X jadi 2 X gitu kan ditambah dengan 5 kali 1 sama dengan 5 gitu kan sama dengan 0 nah disini kita lihat sekarang yang ini 2 X tambah 1 sama 2 X tambah 1 nya kan sama ini bisa kita kelompokkan jadinya X tambah 5 dikalikan dengan 2 X tambah 1 gitu kan sama dengan 0 nah udah sekarang disini kita bisa dapatkan X tambah 5 sama dengan 0 X sama dengan negatif 5 ini solusinya ya 2 X tambah 1 sama dengan 0 2 X sama dengan minus 1 X sama dengan negatif setengah gitu nah gimana kalau misalkan penempatannya berbeda gitu ini kan 1 X nya sama yang 2 X kuadrat gimana kalau yang disebelah sini itu 10 X nya hasilnya sama enggak gitu sebagainya misalkan 2 X sebentar misalkan 2 X tambah 10 X tambah 1 X tambah 5 sama dengan 0 ini gimana nih kalau ini kita bisa keluarkan 2 2 X padat ini kita bisa keluarkan 2 X nya kan 2 X kemudian dikali berapa supaya jadi 2 X kuadrat kali X aja tambah 2 kali sesuatu jadi 10 X jadi 5 kan 2 X kali 5 sama dengan 10 X kemudian ditambah dengan ini 1 X tambah 5 ini kayaknya enggak bisa disederhanakan lagi jadi ya 1 dikali X tambah 5 gitu kan sama dengan 0 nah ini yang samanya apa X tambah 5 X tambah 5 kan kita kelompokkan X tambah 5 kemudian 2 X dan plus 1 ini kita kelompokkan juga jadi 2 X tambah 1 sama dengan 0 nah ini kan hasilnya sama aja 2 X tambah 1 sama dengan 0 2 X sama dengan negatif 1 X sama dengan negatif setengah terus ini yang kuningnya X tambah 5 sama dengan 0 X sama dengan negatif 5 ini sama dengan yang ini kan ini negatif setengah sama dengan negatif setengah jadi enggak enggak masalah saat mau ditaruh di mana juga hasilnya bakalan sama sekian tentang persamaan kuadrat memecahkan persamaan kuadrat dengan faktorisasi dan pengelompokan terima kasih